Hai saya Dino Batu Jalal Sebentar lagi tempatnya pertengahan bulan November KTTG20 akan berlangsung di Bali Dan selama ini banyak perhatian difokuskan pada Siapa pemimpin dunia yang akan hadir atau tidak hadir Terutama apakah Presiden Amerika Serikat Joe Biden Dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan hadir Sebelumnya masalah siapa yang akan hadir Di KTTG20 itu sebetulnya tidak menjadi polemik Tapi khusus untuk tahun ini Masalah kehadiran pemimpin dunia itu menjadi isu yang sangat politis Karena invasi Rusia terhadap Ukraina Sebenarnya resiko terbesar bukanlah siapa pemimpin dunia yang tidak hadir Resiko terbesar dari KTTG20 di Bali nanti Adalah potensi kegagalan untuk menghasilkan komunikian bersama Kenyataannya dalam berbagai pertemuan working group G20 Tidak ada satupun yang berhasil menolorkan suatu komunikian Apakah itu pertemuan working group di bidang energi, ekonomi digital, kesehatan, perdagangan, keuangan, dan industri Para wisata, dan lain sebagainya Tidak ada satupun pertemuan di tingkat menteri tersebut Yang tahun ini telah berhasil menolorkan suatu komunikian bersama Masalahnya adalah dalam setiap perumusan komunikian Delegasi negara-negara barat selalu bersikeras harus ada Rujukan satu kalimat mengenai invasi Rusia terhadap Ukraina Sementara di lain sisi delegasi Rusia selalu bertahan dan bersikeras Tidak boleh ada satu rujukan pun mengenai perang di Ukraina dalam formulasi komunikian tersebut Dan karena tidak ada yang mengalah Akhirnya pertemuan tidak bisa mencapai kompromi Dan akhirnya komunikian bersama selalu gagal untuk dihasilkan Pertanyaan terbesar adalah apakah KTTG20 pada tingkat kepala negara nanti Juga akan mengalami hal yang sama Yaitu gagal menghasilkan suatu komunikian bersama Sebagaimana dialami oleh semua working group G20 selama ini Untuk diketahui suasana batin menjelang KTTG20 jauh lebih parah dari sebelumnya Negara-negara barat merasa sangat gundah terhadap perilaku Rusia dalam perang di Ukraina Misalnya menganeksasi empat wilayah Ukraina secara illegal dan hal ini telah dikencam oleh PBB Atau juga melakukan serangan udara membabi buta terhadap ibu kota Kiev Dan juga mengancam penggunaan senjata nuklear Semua ini semakin memperburuk suasana politik di G20 Percayalah suasana kekeluargaan dan kerjasama yang biasanya ada dalam KTTG20 sebelumnya Di Bali nanti tidak akan ada Pemimpin negara barat tidak akan ada yang mau bersalaman dengan Presiden Putin Dan bahkan foto bersama pun yang merupakan suatu tradisi G20 Atau tradisi pertemuan internasional juga tidak akan ada Jelas bahwa invasi Rusia terhadap Ukraina telah merusak dinamika di G20 Dan kita harus jujur mengatakan hal ini Kalau skenario buruk ini terjadi Maka untuk pertama kalinya akan ada KTTG20 Yang tidak akan menghasilkan suatu komunikian bersama Sebagai gantinya Maka Indonesia sebagai Presiden G20 Akan mengeluarkan suatu chair statement Yaitu suatu pernyataan ketua Yang berisi bukan suatu kesepakatan bersama Atau komunikian bersama Tapi lebih suatu pernyataan unilateral Mengenai hasil diskusi yang terjadi selama KTTG20 Dan tentunya bobot politik dan diplomatik dari chair statement ini Otomatis lebih rendah dibanding bobot politik dari suatu komunikian bersama Ini memang ujian yang sangat berat bagi Indonesia Yang selama ini selalu menyatakan diri sebagai Bridge Builder Kemampuan Indonesia dalam KTTG20 nanti Untuk menjembatani antara negara-negara barat Dan Rusia akan merupakan tantangan yang sangat berat Karena tentunya Indonesia tidak bisa memaksa Negara-negara barat dan Rusia untuk melakukan kompromi Apa yang sebaiknya dilakukan Indonesia? Saya ada beberapa musuh Pertama, menjelang KTTG20 nanti Pemerintah Indonesia perlu menurunkan ekspektasi Jangan menyatakan bahwa KTTG20 itu pasti dijamin akan sukses Sebaiknya pemerintah bicara terus terang kepada publik Sehingga kalau memang ternyata tidak akan terjadi komunikian Publik akan paham Sebaliknya jika ternyata terjadi suatu komunikian Maka ini akan merupakan prestasi luar biasa yang di luar dugaan Dan ingat bahwasannya setelah invasi Rusia terhadap Ukraine Keanggotaan G20 itu masih tetap butuh Itu merupakan suatu hal yang sangat baik Kedua, sukses KTTG20 juga akan diukur dari sejumlah pertemuan bilateral yang akan terjadi Tentunya akan banyak sekali pertemuan bilateral yang akan terjadi selama di Bali Namun yang paling akan diperhatikan adalah kombinasi pertemuan antara Amerika Serikat Tiongkok, Rusia, Jepang, dan Eropa Kita juga perlu memperhatikan pertemuan bilateral yang akan dilakukan oleh Rusia Dengan Saudi Arabia, Turki, dan India Di sini saya ingin menganjurkan agar Presiden Joko Widodo dapat melakukan pertemuan bilateral secara khusus dengan Presiden Putin Dan dalam pertemuan tersebut secara tegas Presiden Joko Widodo dapat menekan Presiden Putin Untuk melakukan dieskalasi militer di Ukraina Karena perang ini telah jelas membawa dampak buruk terhadap ekonomi dunia Termasuk juga pada ekonomi dan rakyat Indonesia Dan juga mengharapkan agar Presiden Putin dapat memanjukan perundingan damai secara serius dengan Ukraina Ketiga, walaupun tanpa didukung oleh komunikian bersama Indonesia dapat terus menjaga momentum untuk tiga sektor yang menjadi prioritas Indonesia Yaitu kesehatan, ekonomi digital, dan transisi energi hijau Keempat, sebagai Presiden J20 Indonesia dapat membantu menjaga agar suasana perdebatan dalam KTT G20 nanti tidak semakin memanas Untuk membantu menenangkan suasana Indonesia perlu menghadapkan koordinasi dengan sahabat-sahabat kita dalam tubuh G20 Seperti Australia, Arab Saudi, India, Turki, dan Korea Selatan Yang penting Indonesia dapat menjaga keutuhan G20 selama KTT di Balingan V Dan kemudian mewariskannya kepada pemimpin G20 berikutnya yaitu India Demikian masukan dari saya, saya Dineka Tijalau dari Foreign Policy Community of Indonesia Terima kasih Terima kasih